Nggak tega gitu makan hewan yang kita sembeli gitu Kayak kenapa ada orang vegetarian nggak makan bawang Karena mindnya hewan itu hampir mirip dengan mind manusia gitu Si Dennis ini vegetarian, dia nggak suka makan daging gitu Guys, welcome back to my channel with Minanda Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku Kenalin, aku baru satu tahun dan sekian bulan Alias entahlah udah berapa bulan Pokoknya dari Maret 2018 aku tuh pindah ke Belanda Teman-teman ikut pasangan orang Belanda Jadi buat kamu yang belum subscribe, masih ragu-ragu Please banget tolong banget subscribe aku dulu Karena subscribe kalian ini sangat berarti banget buat aku Untuk keep going, untuk terus membuat vlog secara kontrol Oke, di vlog kali ini aku mau menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian Dan yang lebih spesifik lagi ada dari namanya Fitriani Usman Ali Dia bilang, Mbak Nanda buat vlog dong tentang awal mula memilih jadi vegetarian Suka duka dan tantangannya apa aja Dan apa tipsnya buat pemula supaya tetap konsisten Semoga dibaca ya, tentu teman-teman aku tuh hampir semua komentar tuh pasti aku baca Cuman kadang gak bisa aku bales satu-satu Karena setiap aku upload itu pas aku berangkat kerja Dan di tempat kerja tuh gak bisa main handphone gitu loh Terus pas pulang kerja udah capek, udah kayak gini nih Dan pasti kayak yaudahlah ya gitu Harus ngurus suami juga kan, ngurus rumah Kayak gitu loh So anyway, aku ini memulai vegetarian tahun 2015 Atau 4 tahun lalu Sebelum, itu tuh 2015 kayak aku yang kayak niat besarnya banget sih Sebelum-sebelum itu aku udah memulai tapi kayak on-off, on-off kayak gitu Nah, kenapa aku memulai vegetarian? Kalo kalian tau dulu pekerjaan aku di Indonesia itu full-time yoga teacher Sejak tahun 2015 Jadi, udah 4 tahun terakhir ini tuh aku memang ngajar yoga Dan aku memang benar-benar berusaha sebisa aku mendalami ilmu yoga Nah, dalam prinsip yoga Tapi gini ya, yoga yang kalian tau tentang gerakan-gerakan postur-postur yoga Itu tuh adalah poin nomor 3 atau nomor 4 dari 8 prinsip utama yoga Jadi yang pertama, kedua, itu bukan postur yoga yang penting Tapi gimana cara kita menjalani hidup ini Prinsip-prinsip kemanusiaan Prinsip-prinsip spiritualitas dan sebagainya gitu Nah, salah satu prinsip yoga itu ada namanya ahimsa Ahimsa itu artinya non-violence Atau tidak boleh melakukan kekerasan Baik terhadap diri sendiri Baik terhadap orang lain Atau terhadap hewan atau binatang Kayak gitu teman-teman Nah, kenapa? Karena dengan kita menjalankan yoga Itu kayak kita memang harus Menyatukan, menyelaraskan fikiran, tubuh Dan perbuatan kita gitu loh Dan juga pernafasan Ilmu pernafasan juga penting dalam yoga ya Terus, apa hubungannya sama menjadi vegetarian Nah, dalam prinsip ahimsa itu Karena kita nggak boleh melakukan kekerasan Dan di yoga ini percaya Kalau kita memakan hewan Itu kan kita membunuh hewan itu kan Jadi itu adalah suatu tindakan Kekerasan terhadap hewan gitu teman-teman Nah, disitulah aku mulai bener-bener berpikir Aku nggak mau berbuat kekerasan untuk hewan Walaupun memang ya agama aku muslim Kita percaya katanya Kalau misalnya apa Makan hewan itu harus yang halal Harus disembeli dengan bismillah Menyebut nama Allah Itu bakalan oke gitu Tapi tetap aja dalam prinsip hati aku Kok kayaknya nggak tega gitu Makan hewan yang kita sembeli gitu Kenapa juga Karena gini loh Di dalam yoga juga Guru aku ya Aku tuh banyak berguru lah Waktu sekitar 7-8 tahun terakhir gitu Tentang yoga ini Guru aku bilang Salah satu guru spiritual aku bilang Kalau kita menyembeli hewan Kita memakan daging hewan yang Yang disembeli Dan mereka tuh nggak rela untuk disembeli Perasaan-perasaan hewan tersebut Ketika mau disembeli itu sedih, takut Khawatir Kalian lihat deh Kalau misalnya Idul Adha Kambing disembeli Atau sapi disembeli Pasti ada banyak kan Hewan-hewan yang nangis gitu kan Kalian bisa bayangin Maksudnya gimana perasaan hewan tersebut Ketika mau dibunuh Mau disembeli Terus dagingnya kita makan Dan kita juga percaya Dalam yoga itu Kalau kita Memasukkan Daging jasad Dari Makhluk-makhluk yang menderita Yang perasaan sedih Yang perasaan tertekan Yang perasaan stres Itu juga akan Mempengaruhi Feeling kita gitu Akan mempengaruhi Energi kita gitu Ya Sebenernya sih itu sih Inti utamanya Kenapa aku vegetarian gitu Jadi akhirnya Dari 2015 Aku Bener-bener Kayak kurangin Sampai aku pernah jadi vegan Jadi aku bener-bener Nggak makan telur Nggak makan susu Nggak makan keju Tapi setelah itu Aku belajar Ternyata tubuh aku Nggak bisa Sekeras itu Maksudnya Nggak bisa Seketat itu Jadi akhirnya Aku kembali menjadi vegetarian Yang aku bisa makan telur Susu Produk Turunan hewan Gitu ya Aku bisa makan sambal terasi Aku bisa makan Kemarin bikin capcai Pake saus tiram It's okay Nah Buat kalian yang juga berpikir Kayak Beberapa vegetarian Juga ada yang Nggak makan bawang-bawangan Kacang-kacangan Segala macem Itu sih sebenernya Lebih jauh Kedalam kayak Ilmu Yang sangat Berprinsif Dari Energi Energi Setiap Tumbuhan Gitu kayak Kenapa Ada orang vegetarian Nggak makan bawang Karena bawang itu Dipercaya Energinya itu panas Sedangkan panas itu Akan menimbulkan Hawa nafsu Gitu teman-teman Tapi Kalau misalnya Kita Tinggal di daerah dingin Gitu Kayak aku tinggal di Belanda Itu bagus makan bawang Karena apa Karena Bagus untuk energi kita Untuk menghangatkan tubuh kita Tapi misalnya orang di Indonesia Makan Bawang gitu Misalnya ya Tapi aku di Indonesia juga makan bawang sih Nggak bagus Misalnya makan bawang Karena energi dari bawang itu juga Panas Gitu Tapi ini tuh kayak Ini banyak banget sih Cabang ilmunya tuh Detail banget Nah Terus Kembali ke pertanyaannya Karena aku jadi yang ngoce Suka duka dan tantangannya apa aja Suka dukanya ya Aku nggak tau kenapa sih Sekarang aku udah nggak ada kepengen-pengennya Kayak makan rendang Makan ayam goreng Udah biasa aja gitu Tapi kadang untuk memberikan rasa variasi Di makanan aku Aku suka beli yang chicken nugget vegetarian gitu Jadi itu nggak dari daging ayam Tapi dari protein nabati gitu ya Terus misalnya sosis vegetarian disini untungnya ada Jadi kayak Untuk ada rasa-rasanya aja Tapi bukan berarti aku craving Aku pengen makan sesuatu yang bener-bener daging gitu Aku tuh ngeliat daging udah nggak napsu gitu Nggak tau kenapa Kayak badanku menyesuaikan sendiri Terus Sisi kesehatannya yang aku dapatkan adalah Aku jarang sakit gitu Maksudnya Nggak sakit-sakitan Kayak dulu tuh aku pernah sakit mah Aku sakit tifes Aku sakit Pokoknya berhubungan dengan imun sistem Dan juga dengan pencernaan Sekarang udah alhamdulillah nggak Paling kayak misalnya Ya capek sih gitu Badan capek ya capek gitu loh maksudnya Tapi nggak sering-sering sakit Itu yang pertama Yang kedua Aku nggak tau ini positif atau negatif Tapi aku rasakan feeling aku Lebih sensitif banget Jadi aku sangat sensitif Dengan orang-orang yang Energinya kurang bagus Atau dengan tempat-tempat yang energinya kurang bagus Itu kayak badan aku sering banget Ngerasa capek banget gitu Dan aku mengalami Yang namanya mood swing Mood swing disorder Jadi ketika aku akhirnya berobat ke dokter Ke psikiater Dokter itu bilang Aku ada mood swing disorder Tapi ketika aku datang ke guru spiritual aku ya Di Bali Dia bilang Sebenernya itu adalah Masa dimana di tujuh tahun pertama Badan kita Fikiran kita Itu kayak beradaptasi dengan makanan yang kita Makan sekarang Dan Walaupun aku sekarang udah Udah Empat tahunan vegetarian Tapi kata guru yoga aku yang di New York Juga dia bilang Badan kita ini Badan kita ini akan bener-bener renew Memperbarui semua sel Dengan makanan vegetarian kita itu Di tujuh tahun pertama Setelah setelah tujuh tahun gitu Jadi aku nih Empat tahun belum ada apa-apanya gitu loh temen-temen Terus Cara aku memulai vegetarian Dulunya itu kayak Aku misalnya Mengurangi daging merah Kayak daging sapi Daging kambing gitu Itu kayak oke Cuma seminggu sekali Makan daging merah Tapi aku masih makan ayam Masih makan ikan Terus Misalnya Itu kayak 3 bulan gitu Jadi itu prosesnya lama Sampai bener-bener 2015 Aku menetapkan diri sebagai vegetarian ya Terus Abis itu Aku Stop daging merah Setelah 3 bulan Terus aku Seminggu sekali Cuma makan ayam Tapi masih makan ikan Gitu Itu juga sekitar 3 bulan Terus Abis itu Aku stop ayam Daging merah Aku cuma makan ikan Seminggu sekali Gitu temen-temen Tapi Nanti tuh kayak Seminggu sekali Ikan-ikan-ikan Sampai sebulan Dua bulan Sampai aku kayak terbiasa Jadi cuma makan sayuran Sama telur Tahu tempe Kayak gitu Nah Tentangannya tuh Kayak misalnya Kadang pasti Ada rasa bosen Kadang pasti ada rasa yang Pengen gitu Tapi Seiring berjalannya waktu Kayak badan aku tuh Mengikuti ritmenya sendiri gitu Gimana ya Aku jadi udah gak pengen Tapi karena memang Prinsip aku tuh Aku gak mau Berbuat kekerasan Dengan Menyembeli hewan Kayak gitu Nah terus Ada juga pertanyaan yang Kalau kita Berbuat kekerasan Karena hewan punya jiwa Punya nyawa Apa bedanya Hewan dengan tumbuhan Toh vegetarian juga Makan tumbuhan Tumbuhan kan juga punya nyawa Nah disini Perbedaan yang sangat Mendalam Antara hewan Dan tumbuhan Itu adalah Hewan itu punya jiwa Tumbuhan juga punya jiwa Tapi hewan punya mind Atau otak Atau Perasaan Mind Yang berkembang Jauh lebih pesat Daripada tumbuhan Jadi Hewan itu bisa merasakan Gelisah Hewan itu bisa Merasakan sedih Hewan itu bisa Merasakan depresi Hewan itu bisa Merasakan ketakutan Karena mindnya hewan Itu hampir Merip dengan mind Manusia Tapi tumbuhan Tidak memiliki Mind yang seberkembang Seperti hewan Dan manusia Itulah kenapa It's oke Untuk jadi vegetarian Kita makan tumbuhan Daripada hewan Karena Tumbuhan Mind Atau pikiran Dalam tumbuhan Itu Tidak seberkembang Pada hewan Dan juga manusia Gitu teman-teman Terus Percanaannya lagi Apa tipsnya Buat pemula Supaya tetap konsisten Menurut aku Jangan paksakan Terlalu kejam Ke diri kita Karena diri kita Badan kita tuh Bakalan kaget Contohnya aja Kalau misalnya Diet Nggak mau Diet Misalnya diet karbo Nggak mau makan Nasi Gitu ya Tapi Sebenarnya Badan kita tuh Nangis gitu Karena biasanya Dapet asupan gula Dapet asupan karbo Nasi Sehari 3 kali Tiba-tiba di cut Itu sama Halnya dengan Badan kita terbiasa Makan daging Jadi Tipsnya Biar konsisten Pastikan dulu Prinsip kalian Untuk memulai Vegetarian itu apa Dasarnya apa Kalau misalnya Mau buat diet Biar sehat Biar kurus Nggak harus jadi Vegetarian Pun Kalau misalnya Mau kurus Itu banyak Terapi Atau Cara diet Yang lain Misalnya Kayak puasa Cuma minum air Dan segala macem Gitu ya Atau misalnya Kalian pun Ke dokter Nutritionist Dulu aku gila Diet banget Sebelum aku yoga Ke nutritionist pun Masih disuruh Makan ayam Makan daging Masih disuruh Makan ikan Nggak harus jadi Vegetarian Udah bisa diet Tapi kalau Memang kalian Vegetarian Karena Hewannya dibunuh Gitu Kayak aku Gitu ya Maksudnya Karena prinsip yoga Ya Aku rasa sih Kalau misalnya Kalian tetap Ada suggest Di diri kita Kalau kita Nggak mau berbuat Kekerasan Terhadap hewan Ya Aku rasa Hal itu Bakal Tetap konsisten Karena ini Bukan ada Kaitannya Dengan masalah Diet Dengan masalah Lifestyle Kayak gitu Tapi memang Karena aku Tidak mau Berbuat Kekerasan Terhadap Hewan Yang aku makan Kayak gitu Nah Aku ini Vegetarian Dari 2015 Sedangkan Suami aku Alhamdulillah Dia juga Udah vegetarian Tapi Aku Vegetarian Nggak ngikutin dia Dan dia juga Vegetarian Dasarnya Nggak sama Kayak aku Yang karena Prinsip yoga Ahimsa itu Gitu Si Dennis ini Vegetarian Karena Dia nggak suka Makanan Makan daging Gitu Dulu dia Kan Ya dia kan Maksudnya Dulu kan Belum masuk Islam Gitu ya Zaman dulu Masih kecil Gitu Dia juga Dikasih makan Nama orang tuanya Makan Babi Gitu Makan Kambing Eh nggak Kambing Apa sih Namanya Sapi Makan ayam Gitu Dan Pada Umur 17 tahun Ketika dia umur 17 tahun Dia akhirnya memutuskan Untuk bener-bener Vegetarian Dia nggak suka Makan daging Babi Walaupun dia dikasih makan Sama orang tuanya Babi Gitu Terus 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 Dia Nggak Suka Daging Merah Karena Kalau Misalnya Atau ayam Dia nggak suka Kalau misalnya Ada kaldu-kaldu Yang ayam Banget Gitu Atau Daging Banget Misalnya Makan Pondudel Yang Dari Kaldunya Daging Banget Dia nggak suka Sama sekali Tapi Kalau aku Sebenernya Kayak Yaudah Aku masih Masih suka Aku nggak yang Kayak jijik Gitu loh Temen-temen Cuman Aku memang Nggak makan Yang bener-bener Dagingnya Banget Gitu Dan Kalau misalnya Kecampur Nih dikit Soto Ada sedikit Kaldu ayamnya Ya Menurut aku Nggak apa-apa Gitu Karena Aku Aku itu Maksudnya Aku tuh Nggak mau Menghakimi Diri aku Terlalu Stretch Gitu Aku nggak mau Terlalu kejam Ke badan aku Gitu Jadi aku tuh Yang netral Aja sih Maksudnya Oke Prinsip aku Ahimsa Aku nggak mau Berbuat kekerasan Ya Yaudah Standarku Kayak gitu Aja Gitu Temen-temen Nah Ya Jadi Denny sudah Dari umur 17 tahun Dia sekarang Umurnya 16 Eh 16 Hahaha Dia umurnya Sekarang 36 tahun Jadi dia tuh Udah vegetarian Sekitar 19 tahun Aku umur 26 Aku vegetarian Sejak umur 22 22 tahun Nggak enaknya Jadi vegetarian Itu Kalau misalnya Lagi traveling Itu susah Kalau misalnya Lagi Di Meat lover country Atau Ke negara-negara Yang Yang pencinta Daging banget Kayak Aku ke Eropa Timur Waktu itu Ke Slovakia Ke Hungeri Ke Polan Itu tuh Kayak susah banget Dapetin makanan Vegetarian Terus Waktu itu Aku juga Traveling Ke Peru Dan Bolivia Mereka tuh Juga Gila banget Sama Makanan Ayam Dan Daging Gitu Dan Itu Susah banget Dapetin Restoran Yang khusus Vegetarian Temen-temen Jadi Suka dukanya Tapi Tapi Travelling Travelling Juga Setahun Sekali Setahun Dua Kali Kayak Gitu Jadi Menurut aku It's okay Kalau Misalnya Aku Masih tetap Stay Dengan vegetarian Ini Kayak Walaupun Travelling Tidak Bikin Aku Berat Mentok-mentoknya Kalau Misalnya Aku Travelling Gitu Palingan Aku Nyewa Airbnb Nyewa Apartemen Yang ada Dapurnya Dan Aku Ke Supermarket Lokal Atau Ke Pasar Dan Aku Masak Buat Aku Sama Denny Sendiri Gitu Jadi Daripada Kita Stress Gak Ada Makanan Yang Cocok Sama Kita Untuk Vegetarian Kayak Gitu Oke Semoga Penjelasan Ini Cukup Dimengerti Dan Ini Aku Ngebikin Vlog Ini Sambil Nunggu Ada Satu Private Klien Yang Mau Yoga Bareng Aku Datang Kerumah Seminggu Sekali Thanks For Watching Kalau Kalian Ada Pertanyaan Taruh Di Bawah Atau DM Aku Di Instagram Tot Sins